HP mendominasi cuy baru masuk lagi ada Pandawa 87 DHTS 004 udah mulai rame nih ya terminal polis yang ini dibuat ijo nih sama pasukan Gunung Harta Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Mas Yan oke teman-teman jadi pagi ini aku lagi ada di terminal polis lebih tepatnya ini ada di parkiran belakang teman-teman nah rencananya hari ini aku mau hunting pasukan Gunung Harta lagi kali ya karena udah lama banget nih kita gak ngonten pasukan Tronton teman-teman kayaknya seru nih siang ini kita ngonten pasukan Tronton ya di terminal polis nah ini sekarang aku lagi ada di parkiran belakang dan udah terlihat nih ada beberapa unit Gunung Harta ataupun PO lainnya yang masih terparkir di parkiran belakang ya kemungkinan dikit lagi bakaran bergeser ke parkiran depan teman-teman biasanya untuk keberangkatan rute Surabaya Malang Banyuwangi Jember lalu Denpasar Madura itu jam sebelah siang itu udah mulai masuk ke shelter keberangkatan ya nah nanti kita tunggu aja di shelter keberangkatan teman-teman sekaligus kita absenin ada unit apa aja pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas buat teman-teman yang baru bergabung di channel masjid jangan lupa untuk di klik tombol subscribe lalu nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya ya oh iya jangan lupa juga untuk di follow untuk akun sosial media masian lainnya ya yaitu akun facebook mungkin teman-teman yang main facebook bisa follow aja Rian Wicakson ya di pencarian facebook oke langsung aja yuk kita geser ke parkiran keberangkatan teman-teman kita coba absenin bis-bis yang bakalan masuk siang ini teman-teman yuk saksikan sampai tuntas ya nah sebelum geser ke parkiran depan nih aku coba spill nih yang parkir di parkiran belakang tuh ini monster-monsternya gunung harta lagi pada dibersih-bersihin ya lagi proses cuci mungkin dikit lagi bakalan pindah ke parkiran depan nih nah ini untuk gunung harta yang warna hijau ya dan untuk di seberangnya ini ada unit gunung harta yang warna merah yang rute dan pasar teman-teman ini ada unit yang volvo-nya yang jet goose 5 keren pol yuk langsung kita geser ke depan aja ya oke teman-teman sekarang aku sudah bergeser ke parkiran keberangkatan ya dan ini ada yang baru masuk Pandawa 87 Delta yang suite kelas rute situ Bondo Banyuwangi oke teman-teman sekarang giliran gunung harta nih yang baru masuk ya ada gunung harta GHTS Spiro ini yang tujuannya Banyuwangi nih GHTS 087 berbodi UHD ya volvo B11R oke lanjut ini masuk gunung harta yang kedua ya kelihatan ini yang mengisi rute Ponorogo nih selanjutnya ini ada gunung harta GHTS 004 rute Bondowoso yang menggunakan sasis Scania Tronton ya Scania K410B ini mulai ramai nih yang berdatangan teman-teman kali ini yang rutenya ke Madura teman-teman wih gak mulai rame ini ya ini mungkin teman-teman ada yang kok gak pernah ngezoom ngezoom lagi sekarang kontennya jadi belakangan ini mesin ngontennya pake handphone teman-teman karena kamera handycam masih rusak ya semoga aja nanti ada gantinya ya kalau ada rezeki kita bakalan beli handycam lagi mungkin atau upgrade ke handphone yang lebih bagus lainnya teman-teman ini dia teman-teman barisan bis-bis yang keberangkatan siang ya dari terminal poris khususnya untuk rute Surabaya Malang Jember Banyuwangi lalu Madura dan Denpasar ini di ujung ada PO Haryanto HR 154 hari ini yang bertugas menuju Madura Gunung Hartanya untuk sementara baru masuk ada 5 unit aja ya nanti kita tunggu lagi Gunung Hartanya yang bakalan masuk di terminal poris nah di sebelah sini terparkir ada M-Trans dan kebetulan ini masuk lagi di belakangnya unit M-Trans lainnya ya yang Volvo juga jadi untuk tiap harinya M-Trans melayani dua keberangkatan ya diantaranya ada jam setengah 2 siang dan jam 4 sore teman-teman jadi untuk yang setengah 2 siang dia sampai Karangkates sementara untuk yang angkatan sorenya dia cuma sampai Arjos Harimalang ini baru masuk lagi ada Pandawa 87 yang Mercy 2542 kelihatannya ini mengisi rata Banyuwangi kalau kalian perhatiin ini rata-rata produk Adiputro semua body body jet bus 3 HP mendominasi cuy ini langsung saja diberangkatkan Karina Double Decker Rute Madura diberangkatkan ternyata Gunung Hartanya juga berangkat GHTS 087 ini pasukan bongsor berangkat bareng ini wah bener-bener ya diangkatan siang ini rame banget pasukan Trontone teman-teman khususnya bis-bis Gunung Harta banyak dia Trontone ini ada Pandawa 87 juga dan M Trans yang Trontone baru masuk lagi Gunung Harta yang Trontone gila ya nambah terus Trontone oke teman-teman kali ini giliran Gunung Harta GHTS 004 persiapan berangkat Skania K410 IB ini kalau gak salah yang rutenya ke Jember Terminal Coris yang ini dibuat hijau sama pasukan Gunung Harta tadi sebagian unit Pandawa 87 nya berangkat ini sisa yang Madura yang belum berangkat tadi yang Banyuwangi nya sudah pada just berangkat ini keberangkatan selanjutnya ada Gunung Harta GHTS 095 double dekar menuju Madura kali ini giliran GHTS 0 079 ya kalau gak salah dia oh iya bener ini Tronton Volvo rute Madura dan lagi-lagi Madura ya gokil ya karena saking ramainya penumpang jadi bisa jalan 3-4 unit tapi Maduranya gokil ini ada ini Tronton lainnya juga wah gokil sih Gunung Harta emang oke ini langsung saja diberangkatkan ya lanjut ini ada Gunung Harta tujuan Blitar Tulung Agung yang Tronton Mercy ya GHTS 065 diberangkatkan unit Tronton lainnya masuk lagi ada Gunung Harta dan kali ini yang rutenya ke Malang ya hari ini jatohnya Mercy 2542 Tronton ya teman-teman masuk lagi unit Tronton lainnya teman-teman Rosalia Indah rute Solo Blitar ya sudah berapa unit Tronton siang ini kayaknya banyak hari ini nah jadi selain Rosalia Indah ini ada unit Tronton lainnya teman-teman ternyata tadi baru masuk ada 27 Trans Balder ya yang bodi Avanti pakai sasis Volvo juga nih gak kerekam tadi lagi ngerekam Rosalia Indah soalnya ternyata ternyata langsung diberangkatkan Rosalia Indah rute Solo Blitar Oke teman-teman persiapan persiapan berangkat PO 27 trans hari ini jatahnya Balder yang bertugas menuju Malang Oke teman-teman ini keberangkatan selanjutnya Gunung Harta GHTS 088 rute Malang Nah ini menjadi penutup hunting hari ini ya tadi kita udah ketemu beberapa unit nonton lumayan banyak hari ini ya wis mungkin segitu dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh